Intro Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan Kepala Dinas Kesehatan Lampung, Rayhana Wijayanto. Pemeriksaan soal klarifikasi kedua, soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Namun Rayhana meminta pemeriksaan keduanya ditunda, alasannya masih mempersiapkan data dan dokumen pendukung. Rayhana telah menjalani klarifikasi yang pertama, hasilnya ada sejumlah kejanggalan dari LHKPN Kadin Kesehatan Lampung itu. KPK menyatakan, LHKPN milik Rayhana diisi oleh staffnya. Juru bicara KPK, Ipi Mariati melalui pesan singkatnya bilang informasi yang kami terima dari tim. Rayhana meminta penundaan jadwal karena masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan data dan dokumen pendukung yang harus dilengkapi. Tak hanya Rayhana sebetulnya, ada banyak sorotan para pejabat penyelenggara negara yang dinilai memiliki harta kekayaan yang nilainya fantastis. Kita lihat, merujuk ke ILHKPN, saudara, ada Husnunia Halim. Ini wakil gubernur Lampung yang memiliki harta kekayaan hingga 13,66 miliar rupiah. Terdapat 3 jenis harta kekayaan yang dilaporkan dalam LHKPN oleh Husnunia, yaitu tanah dan bangunan senilai lebih dari 6,8 miliar rupiah. Kemudian juga ada kendaraan senilai 425 juta rupiah, serta kas dan setara kas senilai lebih dari 6,3 miliar rupiah. Selanjutnya, kita lihat, merujuk ILHKPN ada Irna Narulita, Bupati Pandeglang, Banten, yang memiliki total harta kekayaan 62,5 miliar rupiah. Irna memiliki 112 bidang tanah di Pandeglang, Serang, Sleman, hingga di Jakarta yang mencapai 60,6 miliar rupiah. Irna, saudara, juga memiliki satu unit kendaraan berupa motor merk Honda tahun 2008, senilai 2,7 miliar rupiah, harta bergerak lainnya sebesar 562 juta, dan uang setara kas 1,3 miliar rupiah. Kemudian ada mantan Kepala Beacukai Makassar, Andi Pramono, saudara, yang memiliki total kekayaan 14,8 miliar rupiah. Kemudian ada 15 tanah aset dan bangunan, totalnya bernilai 7,13 miliar rupiah. Kemudian ada 2 kendaraan, yakni 8 mobil, dan 4 sepeda motor senilai 1,86 miliar rupiah. Ada juga harta bergerak, 711,5 juta rupiah, sudah berharga dengan nilai 4,22 miliar rupiah. Dan jumlah uang, sejumlah uang dan setara kas mencapai 944,68 juta rupiah. Saudara, selain dugaan gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Pejabat Direkturat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Aluntri Sambodo, sebagai tersangka tidak pidana pencucian uang. Rafael diduga menempatkan, mengalihkan, dan membelanjakan, sekaligus menjemunyikan hingga menyamarkan asal-usul harta yang diduga bersumber dari korupsi. Saudara, untuk membahas soal harta, tak wajar pejabat yang mengarah pada indikasi tindak pidana pencucian uang. Kita sudah bersama dengan mantan Komisioner KPK, Saud Sitomorang. Selamat sore, Pak Saud. Pak Saud, tampaknya masih di-mute, bisa dibuka terlebih dahulu sambungan audionya. Selamat sore, apa kabar? Sangat jelas. Pak Saud, apa yang Anda cermati? Soal apakah nilai kekayaan yang fantastis, harta tak wajar, itu bisa menjadi pintu masuk indikasi atau dugaan TPPU? Pak Saud. Ya, memang kesulitannya kan mereka selalu pakai modus bahwa laporannya itu tidak sesuai dengan yang dimilikinya. Jadi selalu kelihatan low profile, tapi sebenarnya high profile banget kan gitu ya. Sementara itu sebenarnya penegak hukum, apakah itu KPK, apakah itu kejaksaan, dan kekualian sebenarnya kan dia sudah memiliki pasal 69 sebenarnya. Karena pasal 69 itu kan jelas bahwa kalau pencucian uang itu pun gak butuh predicate crime gitu. Jadi gak usah harus dibuktikan itu hasil korupsi pun sebenarnya, kalau sudah ada profile-profile yang suspicious, itu sebenarnya bisa dilakukan. Penindakan artinya begitu dengan TPPU. Cuman persoalannya sekarang adalah bahwa sekali lagi instrumen-instrumen LHKPN itu tidak dikembangkan. Beberapa hari ini memang itu mulai dikembangkan, diantaranya dengan saya mengumumkakannya itu bahwa itu instrumen pencegahan, tetapi pola pikirnya penindakan, dan itu sudah dimulai. Tapi itu mereka lebih kepada reaktif ya. Jadi kalau ada flexing, terus ada kemudian di media sosial, baru mereka bergerak. Jadi harus viral dulu, harus jadi sorotan dulu, baru diusut seperti itu. Ya, mungkin persoalannya, mungkin persoalannya para penegang hukum gak mau dikesankan untuk mencari-cari kesalahan gitu ya, ada si X ya. Kan itu gak boleh, sepertinya kita cari-cari, kecek-cek rumahnya, di mana dia ini, tanya tetangganya, banyak ini. Tapi sebenarnya kalau kita bicara instrumen LHKPN, sebenarnya ketika dia melaporkan itu, itu para penegang hukum mempunyai kewenangan untuk mempertanyakan kenapa turun, kenapa tambah, kenapa selapis, dan seterusnya gitu. Nah, sebelum menuju ke para penegang hukum, kan sebenarnya instansi di mana dia berada itu sudah bekerja. Artinya kalau dia di Kementerian Peruangan, kalau dia bermain di Pajak dan Cukai, menterinya sudah mempunyai instrumen kan? Kalau kita tanya, dia bilang punya instrumen, yang mereka sebut sebagai three lines of defense, bahwa pimpinan di depan itu mengamasi mereka. Tapi nyatanya kan sampai 300 transaksi. Baik, Pak Saud, ketika Anda di KPK, yang jadi kendala apalagi karena kalau misalkan tadi, sudah dilaporkan ke LHKPN, itu bisa. Tapi kalau yang tak patuh laporan, tidak tertib laporan, bahkan tidak sesuai apa yang dilaporkan, itu bagaimana, Pak Saud? Ya, kalau pengarahan pimpinan, selalu kan mereka harus mengejar. Tapi lagi-lagi ini kan soal-soal sosiologi. Nggak mungkin kita datangin ke rumahnya, ibu, artai ibu kok segini. Padahal itu di garasi ada mobil baru. Kan begitu kan? Jumlah pejabat pun banyak, dan itu nggak cukup ya instrumennya. Ya, harusnya harus dimulai sebenarnya. Jadi, tapi lagi-lagi mungkin dari 300 ribu pegawai negeri yang itu diawasin itu kan, ya kita tinggal ngambil sampling aja gitu loh. Diambil sampling kan, kalau nanti kenyataan benar kan, yang lainnya ditobat kan. Tapi itu kan belum pernah dicoba. Jadi sekarang ini hanya responnya dari sosial media. Dan ini yang saya pikir, kita harus berubah gitu cara berpikir kita. Undang-undangnya ada kok. Pasal 69 itu nggak mesti harus kita buktikan bahwa dia korupsi dulu. Kalau di sidangnya itu dimulai, tanpa dia harus membuktikan itu hasil korupsi atau tidak. Yang jelas kalau dia suspicious, nggak bisa bertanggung-tanggung itu dari mana, TPPU bisa dikenakan. Memang ada perdebatan ini soal predicate crime ya. Jaksa penuntut pun di beberapa tempat, saya lihat mereka nggak yakin itu tentang pasal 69 itu. Tapi saya pikir kita harus memulai. Sudah jelas itu perdebatannya. Dan MK sudah memutuskan bahwa untuk dimulainya sidang pencucian uang dan sebagainya itu, tidak mesti harus ada predicate crime dulu. Jadi ini yang saya pikir kita harus mengubah. Ini tanda tanyanya ini, kalau misalkan tidak berangkat dari kasus korupsi atau kriminal, soal harta tak wajar ini, batasannya seperti apa sih bordernya gitu Pak Saud? Karena kan berbeda-beda nih setiap individu. Ya, itu makanya kembali lagi, kan tentunya ada yang mencolok dari profilnya dia. Pertama, dia kasus update. Ujuk-ujuk kemudian bisa punya sekian uang sebegitu besar. Nah, kita kan sudah wajar sebesis disitu. Dan itu tugas PPATK. Kemudian PPATK mengirim ke penegak hukum. Penegak hukumnya sudah mulai menelusuri. Ini dari mana kamu kemarin transaksi? Terus dia bilang, enggak ada Pak. Ya oke, uangnya sudah enggak ada. Terus kemudian enggak tahu, ternyata sudah dicuci, beli mobil, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi, instrumen itu sudah ada Mas Ibrahim untuk kemudian kita, apakah instrumen adalah KPN yang sedikit-sedikit normatif yang kita harus mengubah itu. Artinya KPK harus mengubah cara bertindak mereka. Sehingga kemudian mereka confidence untuk mendalami atau menyambil sampel. Dan kemudian saya pikir tidak salah juga kalau kita mengikuti ketika suspicious transaction signal yang dikirim oleh PPATK, kemudian mereka bertindak. Atau kemudian kita harus menunggu apa namanya, social media kan ini. Jadi oke, itu wisdom crowd, itu bagus masyarakat memperhatikan. Tapi kan lama-lama masyarakat bisa, ini kan karena baru-baru aja, lama-lama masyarakat capek juga. Ngelapor-ngelapor, enggak ditindak lanjut, tidak kita bikin bagus, kita bikin meme-meme yang lain aja deh. Kan begitu. Nah itu dia, karena ada juga mungkin pejabat yang tidak memiliki akun media sosial, jadi menyembunyikan, tidak diketahui orang. Itu gimana melacaknya tuh? Nah itu yang saya bilang kembali lagi, mindset di para-para negah hukum, terlebih ke mereka, dia harus mengubah cara berpikirnya, bahwa dia punya hak untuk mempertanyakan ada tidak ada laporan dalam setiap lakapan yang mereka sebut. Ya itu saya bilang tadi, perlu kita random, umpamanya kas update. Kan ini, pejabat-pejabat yang sudah mempunyai risiko tinggi, kan kita udah tahu. Pokoknya kalau di custom sama pajak, itu pasti risiko tinggi. Ya kecuali kalau bagian, ya di pelurahan. Oh jadi sebetulnya sudah ada, profilingnya sudah ada ya Pak Saud? Ya, ya tentu, yang risiko-risiko tinggi itu, ya apapun negah hukum harus mempunyai. Jadi terlebih KPK, kalau ada LHKPN, kayak seperti yang kita lihat selama ini, yang dilaporkan tidak sesuai, kan akhirnya, jadi kita mandek aja. Empat modus terakhir, yang pejabat custom dan pajak itu, kan mereka tidak melapor sesuai dengan yang ini. Artinya dia berbohong dalam melaporan. Iya LHKPN-nya. Ya sehingga radarnya KPK tidak jalan, sementara radarnya PPATK jalan, kan itu. Tapi kalau hingga saat ini, semangat Anda, Pak Saud, apakah ada komunikasi sinergitas antara KPK dengan inspektorat untuk bisa mengungkap dugaan TPPU lah, harta tak wajar lah gitu? Ada, ada instrumennya. Jadi deputi pencegahan itu kan selalu keliling-keliling di tiap kementerian. Bahkan mereka menegur, dan inspektorat di kementerian dan inspektorat di daerah itu kan selalu meragukan koordinasi dengan dalam perspektif pencegahan terhadap mereka. Jadi ada pertumbuhan rutin untuk mengingatkan mereka fungsi inspektorat, artinya yang paling depan di dalam yang disebut three lines of defense itu, mereka melakukan fungsi-fungsi itu. Tetapi mereka juga nggak punya, ini ya, sense untuk kemudian kalau ada orang yang kasus di tiba-tiba memiliki mobil ini, dia juga nggak tanya-tanya gitu. Jadi kalau pun dia nanya, mungkin bisa jadi, apaan lu nanya-nanya? Nah ini yang jadi pertanyaan juga, kalau soal hal KPN ini wajib, atau seperti apa sih? Apakah ketika tidak melaporkan ini akan disangsi? Atau bagaimana jika laporannya tidak sesuai, Pak Saud? Ya ini yang saya bilang, belum sama perspektifnya. Ada satu penegak hukum, pimpinannya pernah ketemu saya waktu saya di KPK itu. Pimpinan saya bilang, pimpinan paling tinggi di penegak hukum. Bapak bagaimana menggunakan instrumen hal hal KPN yang wajibkan anak buah-bapak lapor? Oh iya Pak Saud, kita kasih kewajiban sama mereka. Kalau mereka nggak lapor, dia nggak naik pangkat, nggak promosi, nggak ikut pendidikan, dan seterusnya. Nah itu kan keren. Tapi dalam pelaksanaannya ternyata nggak juga. Buktinya di dalam kasus-kasus kemarin aparat penggak hukum kan radar dia nggak bekerja. Jadi maksud saya yang ideal, yang ide-idenya itu di dalam implementasinya juga nggak berfungsi gitu. Sama juga dengan di KPK yang mereka harus mensensing mereka ini semua, mereka juga nggak bekerja secara apa namanya, sustainable gitu ya, terus-terus setiap hari gitu. Hanya aksi-reaksi aja gitu. Jadi ini kemudian menurut saya, semua aparat penggak hukum harus menggunakan umenangnya, kemudian pimpinan di kementerian dan lembaga juga harus menggunakan umenangnya, karena sudah ada instrumennya, ada inspektorat, terus kemudian ada undang-undang KPK, ada undang-undangan korupsi, undang-undang pencucian uang, dan seterusnya. Itu kan instrumen-instrumen yang bisa kita pakai untuk mengorning semua pekerja. Eh, lo jangan nyimpen-nyimpen lo ya, lo transaksi diam-diam lo kenal lo, laporan DTPATK ada semua. Itu kan kadang-kadang nggak dilakukan gitu. Jadi membiarkan mereka sebegitu saja melaksanakan transaksi-transaksi yang tertutup, untuk kemudian ketemulah yang sampai 349 triliun yang dikerjain Pak Maput sekarang ini. Itu kan bagian dari tidak jalannya fungsi pengawasan, Pak. Ini jadi alarm juga, bisa membuka kotak Pandora, apa yang terjadi selama ini Pak Saud ya, kita tunggu sebetulnya bagaimana penegakan, karena saat ini ada beberapa pejabat yang masih diklarifikasi soal LHKPN-nya. Ini bisa juga menjadi pintu masuknya. Pak Saud, terima kasih telah menyampaikan pandangannya dalam program Kompas Petang Sore ini, Saud Situ Morang, mantan komisioner KPK. Sampai jumpa di video selanjutnya.